Kepergok mencuri besi cor di sebuah gedung yang tengah direnovasi. Satu dari empat pemulung diamuk warga. Polisi yang tiba di TKP langsung mengamankan pelaku ke atas mobil patroli bersama gerobak milik pelaku yang digunakannya untuk mengangkut besi curiannya. Ratusan warga di Jalan Basi, Makassar. Tadi malam gempar mendengar dan ingin melihat seorang remaja yang dirimpus warga saat akan melakukan pencurian beberapa batang besi cor milik salah satu yang telah direnovasi di TKP. Adalah Ahmad. Satu dari empat pelaku pencurian warga Jalan Terung-Terung Makassar ini dirimpus warga saat akan mengambil dan mengangkut besi cor ke atas gerobak miliknya. Yang mengisi pelaku gagal lantaran ketergak warga yang merupakan petugas jajah wilayah tersebut saat tengah melintas di depan gedung tersebut. Satu dari empat pelaku jarekan Ahmad Langmuir Sabi menangkut besi cor ke atas gerobak milik. Hayal Ahmad yang telah dirimpus dan menjadi ulan-ulanan warga. Beruntung aparat kepolisian dari SPK Polsek Panasipan dan langsung mengamankan pelaku ke atas mobil patroli guna menghindari aksi anarkis warga. Bersama gerobak miliknya pelaku akhirnya digiring ke Maposek guna proses lebih lanjut. Saat diinterogasi pelaku mengatakan bahwa bukan dirinya yang hendak mencuri besi tersebut namun ketiga rekannya yang telah kabur melarikan diri saat ke pergok warga. Saya kerja-kerja berubah itu. Ini tadi, ini kok kerja apa ya? Ya apa begitu? Kemulung? Ya. Apa yang kau ambil tadi sana? Saya andos, itu yang lari ya, habis itu sama kayu. Berapa orang semua tadi? Empat orang. Terus yang ditangkap sama warga cuma kau. Sempat kau dimasak sama warga juga. Dipukuli kau. Itu rumah apa yang kucuritai sana? Rumah bangunan. Bangunan gedung yang direnovasi. Kini remaja yang sehari-harinya bekerja sebagai pengulung ini menjalani proses 5 Polsek Panakuka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, I News, melaporkan.